assalamualaikum kembali lagi di saedah channel terima kasih yang udah dukung channel saya dan bagi yang belum silahkan like subscribe dan komen ya di video ini saya mau bikin dua menu pertama rendang caranya simpel tapi rasanya enak banget ya empuk karena selera berbeda jadi saya bikin dua menu aja ini menu kedua dendeng batoko cabai hijau boleh cabai merah ya tapi saya lebih suka cabai hijau cara dan bahannya yuk tonton videonya sampai selesai bahannya daging yang udah saya iris tipis seperti ini cara mengirisnya boleh kita rebus dulu baru diiris atau diiris dulu baru direbus juga boleh yang penting irisannya nanti tipis seperti ini 100 gram cabai hijau satu buah jeruk nipis dan satu buah tomat tomatnya sebaiknya warna hijau itu ya tapi karena nggak ada saya pakai tomat merah bawang bawang merahnya lima siung dan bawang putih empat siung Oke sekarang kita mau goreng dulu dagingnya tapi cara menggoreng dagingnya itu tidak terlalu kering ya hanya sekedar aja karena ini udah direbus ini minyaknya udah panas ya sekarang kita masukkan dagingnya ya 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 30.5 30.0 30.9 30.5 selamat menikmati selamat menikmati ini dia tetap basah hanya sekedar kita goreng aja agar dia ada gurihnya jadi ini masih tetap empuk ya ini masih kelihatan basah ya tapi gak terlalu kering oke sekarang kita mau ulek dulu jabe, bawang merah, bawang putih dan juga tomatnya saya mau ulek dulu cabainya tambahkan 1 sendok teh garam nanti kalau kurang boleh kita tambahkan lagi kita masukkan perasan diri nipisnya ya agar warnanya tetap hijau ke satu irisan lagi agar tidak hitam cabainya di ulek lagi udah seperti ini aja kita masukkan bawang merah dan bawang putih masukkan bawang putihnya masukkan bawang putihnya masukkan tomatnya masukkan tomatnya masukkan tomatnya oke ini udah selesai ya cabainya udah di ulek sekarang kita mau goreng dagingnya itu lebih terasa sekarang kita mau geprek-geprek seperti ini dagingnya dagingnya atau istilahnya di toko-toko istilah minangnya supaya nanti dagingnya itu lebih empuk dan juga rasanya enak ya kita sisihkan dan begitu seterusnya untuk semua dagingnya udah kita miris tadi ini ulekannya tadi pakai cabai ya gak apa kalau udah panas kita masukkan cabai yang udah kita ulek tadi tambahkan setengah sendok teh garam ya karena tadi kita waktu ulek cabainya cuma pakai sedikit garam kita masukkan langsung dagingnya dan kita aduk agar meresap ke daging oke sepertinya cabainya udah mateng ya sekarang kita mau matikan apinya dan siap untuk disajikan dan tempat toko itu rasanya lebih gurih ya cabai hijau nya itu juga lebih enak oke dagingnya ini gurih enak pastinya kesukaan saya daging ini bahan dagingnya 500 gram ya setengah kilo ini udah udah dipotong seperti ini ini hati campur ya bawang merah 100 gram bawang putih 7 siung lengkuas jahe bungit sedikit aja ya kemiri 2 butir daun jeruk 2 helai daun salam 2 helai untuk rempah-rempahnya ini kayu manis kapulaga bunga lawang pala dan ketumbar ini nanti kita sangrai dulu kelapa yang udah disangrai ini 4 sendok makan ya sangrai nya tidak terlalu hitam tapi agak kecoklatan seperti ini sekarang kita mau haluskan dulu bahan-bahannya ini ini tambahannya serai ya 1 batang ini kita sangrai dulu nanti baru dihaluskan oke untuk cabai nya saya menggunakan cabai merah keriting 10 buah dan cabai kering 50 gram ini tujuannya nanti agar rendang kita tuh kelihatan merah dan tidak hitam oke ini semua bahan yang udah dihaluskan selanjutnya kita mau tumis panaskan minyak oke minyaknya udah panas ya sekarang kita masukkan semua bahan bumbu halusnya masukkan aduk sampai rata masukkan garam 1 sendok teh kalau udah baunya tuh udah semerbak selanjutnya kita masukkan dagingnya kita masukkan dagingnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati santannya yang saya pakai adalah santan murni 500 gram selamat menikmati aduk aduk benar-benar rata aduk benar-benar rata ini kita tunggu sampai mengering kita masukkan kulit manisnya selamat menikmati selamat menikmati ini udah mulai kering kita tunggu sampai benar-benar kering kalau udah seperti ini kita pakai api kecil aja ya dan kita juga harus aduk terus agar tidak lengket dan kita lihat Hoi baloi dadu dan selamat menikmati ini udah kering ya kalau mau lebih kering lagi bisa diteruskan kalau saya cukup seperti ini aja matikan apinya dan siap untuk disajikan ini rendang dagingnya udah selesai ya gurih enak dan empuk pastinya rendang itu kesukaan suami tapi kalau saya lebih suka dendeng baik itu dendeng basah atau dendeng kering kalau kalian suka yang mana dendeng atau rendang silakan komen di kolom komentar ya kalau video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk tidak ketinggalan video selanjutnya aktifkan notifikasi loncengnya ya terima kasih selamat mencoba assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati